Suka cita keluarga, suka cita gereja, salam suka cita kasih. Halo keluarga-keluarga yang berbahagia, pada tahun ini Paus Franciscus mengajak kita untuk merayakan hari kakek nenek dan nansia sedunia di tahun 2022. Dengan tema, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Untuk itu, saya Florentina Astiawati dari Komisi Keluarga Kevikepan Semarang mengundang Pak Sutri, Bapak Leo dan Ibu Emi dari komunitas Marriage Encounter dan akan berbincang serta mendalami seruan Paus tentang hari lansia sedunia ini. Pada episode sebelumnya, kita sudah bersama Romo Ikhwan MSF membahas mengenai hari kakek nenek dan lansia tahun 2002 ini. Banyak informasi yang kita dapatkan dari Romo Ikhwan MSF mengenai hari lansia ini. Salah satunya adalah kita harus menemani dan memberikan waktu dan menyampa mereka secara khusus pada hari lansia ini karena mereka masih bisa berbuah. Nah, Bapak Ibu, Pak Sutri, Leo dan Ibu Emi, saya senang sekali Bapak Ibu berkenan hadir. Saya pengen sekali mendengarkan cerita dari Pak Leo dan Ibu Emi tentang bagaimana memasuki masa lansia. Ngomong-ngomong kalau saya ingin boleh tahu sekarang usianya berapa Pak Leo? Saya termasuk usia 76. Ujumlah, bulan Agustu. Bulan Agustu. Bulan Agustu. Bulan Agustu. Kalau Ibu Emi? Saya 68. 68. Usia perkawinan? Usia perkawinan kami tahun ini nanti Desember yang ke-46. 46, luar biasa. Berapa putra dan kalau boleh tahu saya, berapa putra dan cucu? Putra saya tiga, mana itu tentu tiga, cucunya tujuh jumlahnya. Sudah besar-besar semua ya Pak? Sudah besar dan saya amat bahagia sekali karena pernikahannya semua secara akhling. Dan kebetulan tutup saya juga sudah dipartis semuanya sejak bayi setara akhling. Amat bahagia sekali. Saya pakai kami. Kalau sekarang Pak Leo dan Ibu Emi di masa lansia ini pasti merasakan sesuatu. Wah, plong. Bahagia. Setelah melihat perjalanan. Perjalanan mengasuh anak-anak sampai mereka mentas ya Pak ya. Ternyata Tuhan boleh beri karunia yang luar biasa. Apakah itu semua pengalaman yang menyenangkan? Sehingga Pak Leo dan Ibu Emi mengungkapkan rasa terima kasihnya seperti apa? Boleh diceritakan bagaimana awal mulanya perkawinan, terus punya anak, kemudian punya cucu, gitu. Boleh nostalgia sedikit ya Pak? Terima kasih sekali. Saya agak merenung karena itu 46 tahun lalu, bukan waktu pendek. Jadi pertama kali, plus, ada plusnya itu 46, plus kami itu berbatalan hampir 6 tahun. Jadi 52 tahun lalu kami bertemu di Semarang. Apa istri saya berasal dari kota Bandar, saya berasal dari kota Separat. Kota Bandar, kami bertemu, dan kebetulan saya hampir selesai pendidikannya. Jadi setelah depan saya sudah selesai, saya diminta untuk mengasuh unikah Sukiyo Pranoto yang baru. Pas IPK saya meminumatkan sama rumah, aku benci. Bahwa dengan PakHO, Pak Robert Bersuonyum. Dari pertama kali bertemu dengan pasangan, dan kami saat bertemu itu belum katolik. Bahagia sekali Kata pertemuan dengan Komopan Deja Itulah Yang mengetahui saya menjadi satu Saya berperan Membara waktu SMA sudah Kursus Karki, karki kemen Namun saya pergi terus akhirnya Ditarik kembali menjelang perkahwinan Kami dan akhirnya Dibaptis Dengan Komopan Deja Luar biasa Pengalaman tahun Yang lalu ketemu Saya sangat bahagia Sekali bertemu Dengan pasangan Yang saya cintai Sampai saat ini Dan ada satu hal yang Amat penting bagi Kalian semua Pasangan yang sangat Tentukan, ditukuskan Dipilihkan oleh kum Dan saya tidak Kecelah, langsung saya Merasa mendapat bantuan Di dalam usia-usia Senja ini Tanpa pasangan Aku tidak tahu Apakah Usia-usia Senja ini bisa Kami nikmati Dengan penuh Kebahagiaan Ini betul-betul Kebahagiaan Pasti Pengalaman dari Pernikahan Sampai sekarang Kami menikah tahun 76 Lalu satu tahun Kemudian mempunyai Anak yang pertama Tiga tahun kemudian Anak yang kedua Dan empat tahun kemudian Anak yang ketiga Sungguh suatu kebahagiaan Bagi kami Mereka semua sehat Dan tumbuh Menjadi anak-anak yang manis Dan Juga di tempat Sebagian Di tempat ini Dan di KPR Bangkung Pater Pandense Yang sangat dekat Membantis Ayahnya Juga membantis Anak-anak saya Pengalaman Selama menjadi Kakek nenek ya Tadi pertanyaannya ya Jadi Sebetulnya saya Sempat kakek juga Ketika Diminta Untuk menjadi Pengalaman Menjadi MC Sebagai kakek Dan Anu apa Misalan siap Oh Aku sudah Nenek ya Saya merasa Sepertinya Baru kemarin Masih Memimpin Anak-anak Ternyata Tak terasa Setelah anak-anak Menikah Dan Luarlah cucuk-cucuk Mereka memanggil Anu Oma Saya disadarkan Kalau sudah Jadi nenek Ya pengalaman Sangat membagiakan Memang Sekalipun Menjadi nenek Itu berarti Apa Tua ya Menjadi tua Tetapi Banyak teman-teman Waktu itu Saya Masih Bekerja di kantor Sebagai PNS Teman-teman Malah Anu Memanggil saya Nelly Nelly Saya Ya Boleh dibilang Di usia 50 Sudah mempunyai Cucu yang pertama Sangat membagiakan Pengalaman yang Biasa Demikian pengalaman Saya Mbak Asda Bu Emi Sampai sekarang Masih cantik Tidak kelihatan Nenek Bapak Leo Dan Ibu Emi Kira-kira Sudah jadi Kakek Nenek Kalau pada Masa dulu Masih bisa sering ketemu Sering banget ketemu Anak-anak Kalau sekarang gimana Pak Intensitas ketemuan Gimana Pak Terima kasih Sekali Kebetulan Atau Aduk berah Tiga anak kami Itu Tidak di kota Semarang Mereka memang Katakanlah Sawah Ladarnya Di Kota Jakarta Akhirnya Terakhir itu Sudah pulang dari Jepang Juga Di Jakarta Kerja di Sama Suaminya Itu Sering Dibugasikan Keluar Negeri Jadi kami Mirawiri Kami yang datang Kesana Kakek Panggilan Istilahnya Menjaga Tutup-tutup kami Bergantian Iya Betul Usia kami 76 tahun Sekarang Usia Saya 68 68 tahun Memang usia Yang panjang Sudahlah Kami terima Itu Satu Akhir Dari Tuhan Dan Yang Amat 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 Membahagiaan Saya Kebetulan Anak Anak Kami Sejak Bayi Di Baktis Utara Katolik Jadi Jika ada Pilihan Memang Itu Baktis Katolik Dan Cucuknya Itu Bisa Semua Juga Di Baktis Utara Katolik Jadi Warga Besar Kami Itu Warga Katolik Yang Yang Amat Kita Rukun Ragem Guyut Itu Betul Luar Biasa Anugrah Menanggu Juga Meskipun Yang Menanggu Ada Yang Beragama Kristen Tapi Akhirnya Menjadi Satu Jadi Waktu Meningkat Itu Luar Biasa Terima 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 Kalau Bu Emi Gimana Bu Kalau Tidak Ketemu Cucuk Pak Leo Tadi Bilang Aku Yang Kerja Jakarta Sekarang Tidak Sabar Sekarang Kan Zaman Ini Sudah Kemajuan Teknologi Ya Jadi Lewat Lewat Garjir Tapi Memang Ada Satu Cucuk Saya Yang Sangat Dekat Dengan Saya Kemungkinan Karena Saya Berada Di Sana Hampir Hampir Berapa ya Dia berusia Tiga tahun Saya Wira Wiri Tapi 6 tahun Sejak lahir Eh 6 bulan Sejak lahir Sampai 6 bulan Saya menemani Anak saya Berhubung Menatu saya Tadi Harus Sekolah Di Wari Giri Sejak Melahirkan pun Suaminya Sudah Berangkat Jadi Saya Kasian Lalu Saya Menemani Dia Si cucu Ini Sangat Memonopoli Dengan Saya Sebagai Nenek Tapi Kalau Kamar Saya Di Sana Hampir Satu Bulan Setengah Mau pulang No 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 Tidak Boleh Om Harus Di Sini Forever Forever Terhalu Memang Sangat Dekat Dengan Cucu Satu Persatu Karena Bapak Ini Juga Setiap Hari Mesti Menelepon Video call Dari Yang Ini Kemudian Yang Ini Menanyakan Bagaimana Kapan Sekalipun Tidak Terjumpah Muka Tapi Dengan Teknologi Kita Bisa Ketemuan Bersyukur Ada Teknologi Kadang-kadang Rasa Kangen Yang Membuncah Melihat Anak-anak Melihat Cucu-cucu Itu Tergantikan Tapi Sementara Karena Yang paling Senang Adalah Kita Bisa Ketemuan Nah Ini Bapak Leo Dan Keluarganya Bisa Rukun Pak Leo Juga Merasa Sangat Sangat Bersyukur Karena Diberi anugerah Yang sekarang Bapak Leo Dan Ibu Emi Rasakan Pernah Saya Pengen tahu Nilai-nilai Apa sih Yang bisa Ditanamkan Yang pernah Ditanamkan Pada Anak-anak Sehingga Anak-anak Itu Begitu Taat Kan Kalau Apa Namanya Kalau Mereka Tidak Mau taatkan Mungkin Nggak Sampai Terjadi Seperti Ini Karena Ketaatan Mereka Anak-anak Itu Menjadi Anugerah Sehingga Terjadi Sebuah Kerukunan Sebuah Keguyuban Di keluarga Nilai-nilai Apa sih Rahasianya Apa Yang bisa Dibagikan Bu Emi Dulu Mungkin Ya Sejak Anak-anak Kecil Memang Kami Membiasakan Mereka Untuk Hidup Sekelah Nah Sekalipun Bapak Itu Punya Punya Mobil Tapi Ketika Tidak Ada Sopir Kamu Harus Bisa Melaksanakan Tugas Sekolahmu Tanpa Driver Yang ada Di Rumah Pernah Anak saya Itu Anak saya Ma Gimana Tidak Ada Sopir Saya Tidak Bisa Exkul Kalau Temanmu Bisa Kamu Juga Harus Bisa Naik Angkot Pun Kamu Bisa Menuju Kesekolahan Saya Mengatakan Begitu Itu Terus Diingat Sama Anak Saya Sampai Sekarang Lah Mama Saya Tetap Ingat Kalau Orang Lain Bisa Saya Harus Bisa Itu Yang Tidak Pernah Hilang Dari Ingatan Saya Positif Mungkin Bapak Lebih Protektif Sama Anak Jadi Karena Latar belakangnya Saya Tahu Sehingga Dia Juga Begitu Dengan Anaknya Semua Dilademi Semua Diantar Jadi Manjalah Istilahnya Kami Dari Orang tua Yang Disiplin Ayah Saya Juga Pendidikan Belanda Ibu Saya Sengah Disiplin Makan Tidur Bangun Mandi Semua Ada Aturannya Saya Dengan Anak-anak Juga Menenangkan Kedisiplinan Jadi Kesederhanaan Kedisiplinan Yang Kami Tenangkan Dan Kamu Harus Rukun Hidup Rukun Satu Dengan Lain Itu Kebahagiaan Orang tua Bagi Bagi Sekarang Ya Bapak Saya Menenangkan Itu Sejak Kecil Anak-anak Supaya Satu Sama Lain Dengan Saudara Rukun Tolong Menolong Membantu Betul Saling sayang Menyayangi Dalam keadaan Suka Itu Sudah Biasa Tapi Dalam keadaan Duka pun Bisa Saling Sayang Menyayangi Saling Menguatkan Saling 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 Berandang Usia Saya Juga Menanamkan Satu Misi Barat Yang Besok Kalau Tarik Pasangan Carilah Yang Seiman Bukan Yang Lain Iman Tidak Tetapi Dalam Perjalanan Hidup Kami Berdua Yang Sudah Mengalami Itu Saat Menangkan Dilantarkan Semuanya Dengan Adanya Satu Iman Bila Allah Puji Tuhan Suka Kepada Allah Dijatikan Mendapatkan Jodoh Dijatikan Sekaligus Juga Saya Lihatkan Seperti Kalian Juga Dibat 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 Pesan Pesan Moral Yang Saya Samaikan Pada Anak Anak Untuk Dibat Dibat Leo Dan Bu Emi Kan Dari Mengasuh Anak Anak Itu Pak Leo Dan Bu Emi Bu Emi Akan Merasa Kali Ada Anak Yang Bandung Anak Yang Rajin Belajar Jadi Bagaimana Kesan Kesan Terhadap Anak Satu Satu Anak Tiga Ini Pasti Punya Karakter Yang Berbeda Bagaimana Kesannya Ketika Mengasuh Apakah Kesulitannya Dimana Sipak Bu Emi Mungkin Ya Karena Mungkin Ibu Sering Lebih Sering Dengan Anak Suatu Ketika Anak Saya Yang Laki-laki Itu Melihat Ayahnya Yang Bekerja Dia Kalau Bekerja Memang Enggak Ingat Waktu Sampai Malam Sampai Pagi Sering Pergi Keluar Bapak Terus Bertanya Bapak Pergi Terus Kemudian Papanya Menjawab Aku Kan Cari Uang Untuk Kalian Untuk Anak Anak Untuk Keperluan Semuanya Kemudian Si Anak Menjawab Sayang Menerduanya Pak Katanya Yesus Itu Sayang Sama Orang Miskin Tidak Usah Cari Uang Banyak Sampai Malam Pagi Oh Saya Itu Seperti Apa Ya Ditampar Sama Anak Saya Sampai Diingatkan Dia Saya Sering Merasakan Memang Anak Anak Itu Kadang Seperti Malekat Ketika Pernah Bersitegang Dengan Ayahnya Dia Tetap Prinsip Tidak Bersalah Kemudian Sampai Mengatakan Apa Orang Tua Itu Malekat Tidak 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 Bersalah Ternyata Itu Kita Bisa Menyadari Bahwa Anak Anak Itu Memang Karunia Tuhan Yang Diberikan Untuk Menjadi Impornakan Hidup Kita Sebagai Orang Tua Yaitu Pengalaman Saya Dalam Mengasuh Anak Seringkali Saya Terkesan Karena Kita Belajar Dari Sikap Mereka Terhadap Kita Sekarang Baru Dinasahkan Ya Memang Saya Merasa Bahwa Anak-anak Yang kami Miliki Itu Bukan Milih Kami Berdua Hanya Bipin Dari Tuhan Sehingga Kami Menyadari Kata-kata Kata-kata Yang Keluar Itu Ini Mungkin Tidak Diri Ngomong Melalui Anak Saya Jadi Kata Anak Malekat Itu Kabar-katanya Kadang-kadang Menampar Menyadari Menyadari Saya Dan sebagainya Kadang kita Tidak pernah Kepikiran Tiba-tiba 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 Waktu itu Anak saya Tiba-tiba Tiba-tiba Sekolah Tika Biasanya Kan Itu Di papancara Untuk Sumbangan Lalu Supaya Apa Numbangnya Tiba-tiba 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 Kamu Kalau Ditanya Sama Guru Bilang Ya Mobilnya Satu Ya Pada Waktu itu Kami Punya Lebih Dari Satu Ya Itu Jawabannya Begitu Kalau Berbohong Dosanya Dibayar Sama Mobil Yang Satu Bisa Enggak Tahan Ya Begitu Ya Sudah Dikoreksi Untuk Kita Luar biasa Luar biasa Saya menyadari Jadi Akhirnya Gak jadi Bohong Sudah Dari 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 Ya Kalau Bisa Jangan Lalu Supaya Tujuh Supaya Supaya Tidak Besar Tapi Malah Disentil Dengan Begitu Apakah Berbohong Itu Bisa Luar biasa Akhirnya Ikhlas Untuk Pembayar Supaya Tapi Hasilnya Bapak Dapat Pendidikan Yang Bagus Luar biasa Ada Timbal baliknya Berkah Jadi Berkah Gitu Ya Pak Sekarang Amah-amah Kami Memang Untuk Kami 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 Berdua Buah Buah Yang Saya Memang Bukan Dari Luar 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 Ada Dari 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 Luar Dari 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 Pemimpinan Akutas Akutas Akronomi Itu Juga Tanpa Bisa Menolak Saya Kontrol Dengan Lama Pandense Karena Lama Pandense Adalah Pembimbing Rohali Saya Dan Juga Rektor Sebelum Unika Ini Rektor ITK Oh ITK Awal Mulai Bagaimana Saya Diminta Untuk Memimpin Akutas Akronomi Belum Berdiri Memendirikan Terima Data Kamu Jangan Mempunyai Pikiran Data Mengembangkan Kutub Gelasi Yang Akan Datang Itu Buah-buahnya Nanti Akan Diterima Dengan Baik Dan Pesan Itu Saya Langkap Dengan Benar-benar Makanya Saya Bisa Menurutkan Dan Juga Hasilnya Luar Biasa Sekarang Tanpa Terasa Sudah Hampir Maku Kalian Bayang Di sana Terpemuluh Di dalam Makan Tertama Eh Pak Teo Siapa Yoh Sayang Saya Kalau Saya Dia Sudah Selesai Pak Teonya Sampai Ketemu Ya Pak Tanya Dibayar Sudah Dibayar Itu Jukan Sekali Dua Kaling Seringkali Terjadi Kalau Ketemu Mesti Makan Bersama Mesti Ada Yang Membayarin Itu Ya Nggak Seberapa Tapi Betul Perhatiannya Itu Saya Terhidup Amu Cinta Sekali Dan Perhatiannya Ya Pak Betul Itu Satu Hal Yang Amat Amat Saya Disyukuri Syukuri Itu Buah Pak Leo Sama Bu Emi Saya Melihat Aura Terpancar Senyumnya Bu Emi Pak Leo Yang selalu Murah Senyum Saya melihat Ada Aura Syukur Aura Bahagia Yang Terpancar Dari Maksud saya Sampai Usia 76 Dan 68 Bapak Ibu Masih Mohon Maaf Masih Terlihat Cerah Masih Terlihat Ibu Emi Masih Terlihat Cantik Boleh Dong Bagi Resep Untuk Kami Yang Masih Muda Muda Ini Gimana Rasanya Mensyukuri Gimana Rasanya Apa Ya Pak Sanit Bapak Suka Senyum Senyum Dan Ibu Senyum Manis Berarti Kan Apa Ya Bapak Sama Ibu Memancarkan Aura Kebahagiaan Untuk Kami Yang Saya Baru Berbincang Gimana Pak Leo Bisa Membagikan Terima 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 Mudah Mudah Itu Benar Benar Bisa Terkeluarkan Kepada Siapa Saja Terus Terang Tip Yang Saya Dapat Berikan Itu Berdasarkan Pengalaman Kami Berdua Jadi Dimana Ada Kasih Disitu Ada Kebahagiaan Disanalah Tuhan Benar-benar Hadir Bukan Om Kosong Tapi Betul-betul Tuhan Hadir Disana Karena Tuhan Berkasih Itu Di dalam Sekolah Ya Saya katakan Sekolah Bukan Saya Promosi Maaf Sekolah Merit In Contor Saya Mendapat Banyak Tip-tip Untuk Itu Antara Lain Tip Yang Kita Suami Istri Ada Kata Saking Lama Saking Kulino Nge Istri Pasaran Itu Ya Seperti Itu Satu Sama Lain Kurang Menghargai Maka Diazarin Sama Antara Lain Kalau Ada Ada Apa Apa Mbak Minta Tolong Minta Tolong Tapi Jangan Nyuruh Nyuruh Tolong Jangan Habis Diberikan Sama Terima Terima Dan Sama Sama Hata Lagi Sampai kakek nenek tetap harus belajar Meskipun ya kami mengadari itu salah satu sekolah Ya saya mendulis, tulis karting, apa, mendulis, itu betul-betul tapi yang ini, ini yang penting Terima kasih Jadi semacam ini ya Pak Leo ya Tiga kata kunci itu menyejukkan hati pasangan kita Itu yang mau disampaikan ya Pak Jangan lupa pasangan walaupun sampai sepoh pun jangan lupa Tapi tidak bisa dipungkiri ya Dari dua pribadi yang berbeda itu kita selalu berjuang untuk bisa mengerti Belajar mengerti pribadi pasangan Jadi saya seringkali bertemu dengan pasangan-pasangan lain Kalau cerita tentang kekurangan pasangannya dan ini dan itu Anu aja makan obat yang namanya pil maklum Terus ini tesetnya pilnya maklum lalu vitaminnya sabar Semoga jadi salahnya berapa kok Maklum lalu jadi Ya saya Ya Berarti rasanya ya Pak Untuk kita bahagia kok Supaya ini ya tidak kecewa Ya Ini suami saya sehat sampai usia sekian Bisa setir sendiri ke dokter sendiri Ambil obat sendiri Dan aktivitas sendiri Saya sungguh bersyukur Iya Dan yang paling utama kenapa dia bisa sehat Dia selalu makan sayur sehari tiga kali tidak pernah makan nasi Sayur dan buah Jadi dia selalu ini dengan teman-teman Makan sabu-sabu kalau mau sehat Sebalik itu terus terang istri saya pasangan saya mendukung Tanpa itu ya mungkin saya sudah tidak bisa berjumpa dengan anda Karena saya itu sudah 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 Sejak Apapun Kau memiliki pasangan diabet Tapi terus dijaga oleh pasangan diabet Dari makanan punya pengaruh banyak Akibatnya diabet itu saya sudah operasikan Atau Saya sudah operasi Namur ya Sedih Kalau mau diriak tubuh saya itu sebetulnya ya sudah Sudah tidak sempurna Tapi disempurna oleh makanan Asupan makanan yang lagi diparakan sabu-sabu Sayur dan buah Yang betul-betul berguna Dan upaya menjadi sehat itu juga membahagiakan ya Iya Dan ternyata Tes-tes dari laborat Amat bagus sekali Bahkan dokter kata Pak Leo Jangan terlalu seperti minimalnya orang-orang yang muda Ditambah sedikit lebih baik Tidak apa-apa Jadi artinya saya punya standar pemeriksaan jalan rutin Setiap bulan itu Setelah masuk selama dengan Itu berkat tidak lain dari pasangan saya Menjaga pola makan Tidak Betul-betul pasangan itu amat diargai Jangan disiak-siakan Mumpung masih bersama Masih bisa bersama Manti kalau tidak Geluk 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 Kok geluk aku orang ini Kalau sudah menyampaikan sesuatu yang benar-benar berbahagia Dan membagi akan sesuatu yang lain Ya sudah Kalau bukan mengetahui kita Dipanggil Terbuat yang terbaik Masa masih bisa Ya Itu tadi harapan Bapak Ibu Leo dan Bapak Leo dan Ibu Emi Harapan sebagai kakek nenek yang disampaikan untuk kaum muda Jadi saya garis bawah kesehatan nomor satu Komunikasi nomor satu setengah Karena itu menjaga kerukunan ya Pak Leo Demikian dari Pak Leo dan Ibu Emi Luar biasa sekali Benar-benar statement dari Pak Leo dan Ibu Emi ini adalah cocok Cocok di tahun keluarga ini Semakin tua semakin berbuah Keluarga-keluarga yang terkasih Kakek nenek dan Ransia Yang harus kita temani Memberikan waktu dan menyapa secara khusus Karena mereka masih bisa berbuah Contohnya adalah Pak Leo dan Ibu Emi Terus berbuah di masa Lansia Saya tambahkan sedikit Boleh Pak Leo Sebetulnya sekarang ini kok pasti diminta jadi ketua lingkungan Ibu Emi Karena masih berbuah itu Pak Leo Iya Dan kemarin Barusan suatu kebahagiaan yang besar Dapat Sebagai ifer Dapat 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 T判ak Dapat Tidak Dan saya pribadi kok Yose Tinggu sudah menjel dosen, kok Yose Tinggu sebagai koordinator M.K. Kesui ini besok ada ulang tahun perkawinan, kita disuruh minta mesui dari Pulau Akmur Firono. Luar biasa. Dan juga rekoleksi kita menak di Suya sudah, kita terima. Terima kasih. Luar biasa Pak Leo, jadi cocok sekali dengan temanya, makin tua, makin tua, makin berbuat. Jangan lupa, minggu keempat, bulan Juli, mari kita memperhatikan secara khusus para kakek dan nenek dan lansia. Karena pada hari itu, secara khusus gereja memperingati hari lansia sedunia. Untuk itu, saya Florentina Hastiawati dari Komisi Keluarga Kefir Kepan Semarang, bersama Pak Sutri, Bapak Leo, dan Ibu Emi dari komunitas Marriage Encounter, mengucapkan terima kasih. Suka cita keluarga, suka cita gereja, salam, suka cita kasih.